selamat menikmati ya dapet fishman doang gitu tapi sekarang udah ada buffnya temen-temen ini human bagus juga sih kalo gue liat ya 3x stamina regeneration 2x health regeneration damn plus ability to evolve cuy nah ini beda nih kalo block suit kan dia semua orang bisa jadi cyborg kan nah kayaknya kalo di pixel piece itu yang bisa jadi cyborg itu cuma dari human doang temen-temen ya lalu yang skype-an dia cuma bisa nge-glide doang sama increase agility juga kalo fishman dia bisa berenang dan nanti ada fishman karate juga ya lalu kalo kalian ming itu kalian 2x increase physical strength ini mantep juga nih 2x physical strength ini sama electrocombat cuman belum ada nih ini electrocombat belum ada fishman karate belum ada dan ada 1 rest tambahan sekarang cuy oh nih ya ini kayaknya paling langka sih kalian bisa liat nih 3x increase physical strength 2x damage resistance 4x haki XP gokil gila 100 hot sama ability to evolve elder on me nah ini nih wah gue kayaknya mau ubah sih gue kan udah ming ya cuman ntar gue liat dulu deh on me ini dia berapa persen temen-temen ya baru ada beberapa kode-kode baru juga ntar akan gue tulisin di deskripsi temen-temen ya sama gue tulis di komen juga biar kalian bisa pake kode-kode nya temen-temen ya ini wah ini ability to elder on me gue nungguin banget sih kayak gimana ini elder on me gue baru-baru-baru liat ini game one piece ada elder on me yaudah lah oke sekarang kita langsung aja ke gamenya kita liat kita pake kode nya baru abis itu kita showcase ice-ice oke let's go oke let's go kita akan langsung aja temen-temen kita ke customize temen-temen ya ke customize kita liat ada apa aja wuuu on me 2% pak gokil gokil gue sekarang ming ya apakah gue harus ganti menurut kalian gue harus ganti apa gak temen-temen ini kayaknya gue akan tahan dulu sih sama ada kode nya bentar kode nya apa ya kode nya dimana bang kode nya oh kode nya mesti dari dalam ya oke kalau gitu kita pindah ke dalam abis itu kita pakein kode nya temen-temen ya alright temen-temen ya kita udah masuk ke dalam game nya kalian bisa liat temen-temen ya gila rest nya makin makin jelas keliatan temen-temen ini kayak gini ini fismen nih ya oke fismen lalu kayak kalau kayak gue ada ekornya ini ekornya gak keliatan sih ekornya ini dia ming temen-temen ya kalau skype yang gue belum berliat sih oh ini kayak gimana ya oh ini kayaknya sih ada tanduknya sesuai dengan gambar di discord nya waktu itu ya dia wah kemarin gue sempet live streaming terus gue sempet liat mau ada update gue tau mau ada update gue gak tau update apa tapi ya ternyata gue gak tau secepat itu gitu gokil sih ini bahkan artisan tuh update one out in dua day anjir update satu dua hari lagi update gila gokil sih ini developernya mantep banget sih kerjanya sih gue suka banget cuy dia update nya tuh cepet temen-temen dan update nya tuh bagus gitu gak jelek gitu ada race baru loh gila gokil sih dan by the way sekarang kalau kalian mau main di hp itu udah bisa temen-temen ya udah bagus katanya sih waktu pertama kali main di hp tuh bisa tapi kayaknya masih rada nge-bug rada nge-glitch ya cuman kalau sekarang katanya sih udah bagus banget oke sekarang kita pakein dulu kodenya temen-temen ya tadi ada beberapa banyak kode nih gue taruh disini kodenya tinggal kalian pilih mau yang mana temen-temen ya kalau gue kayaknya mau pake yang duit dulu aja whoop whoop terus tanda seru ya ini kodenya nah dapet kan 2000 lumayan banget ya sih lalu ada 2x drop rate 2x belly oke 5 race spin nah ini gue butuh nih gue butuh ini gue butuh race race roll oke lumayan nih 5 spin temen-temen ya damn 10 spin bahkan oh oke 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 lalu ada terakhir ini 25 spin pak yaitu adalah sorry sorry kayak begini ya sorry tanda seru nah ini ini 25 spin luar biasa mantap gila spin gue udah berapa tuh 35 pak eh gue lebih dari 35 kan tadi ada sisa 4 ya berarti gue 39 anjir wah kayaknya gue harus spin sih untuk dapetin oni sih hahaha 39 cuy gila gokil ya kayaknya kodenya itu aja sih ya ada sebenernya ada banyak cuman gue gak begitu butuh ada hit notice sih DF notifier 2x drop nih yang bagus banget nih kalau misalkan 2x drop kalian misalkan belum punya pedang ini ya pedang ini wah mending kalian pake dah karena pedang ini lumayan langka juga sih men gue seharian udah dapet pak seharian baru dapet temen-temen ya itu pun gue logia sih jadi lebih gampang temen-temen ya tinggal gue pukul 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 tungguin tinggal gue M1 pake ini anjir ini gitu doang udah kelar oke kayaknya gue pengen gacha sih gue pengen gacha pengen gacha race gue cuy gue pengen dapetin oni sumpah oke kita kita balik dulu ke customization abis itu gue gacha dulu bentar ya abis itu baru kita SS oke SS gampang sih ini kalian udah kebanyakan juga kan kalian udah liat kan jadi ntar ya kita liat aja oke sekarang kita gacha dulu oke here we go 39 spin left temen-temen ya mari kita liat apakah gue beruntung apa enggak untuk mendapatkan oni let's go fissman oh kita bisa langsung keliatan ya bentuknya oke human ini ini human ini fissman lagi gue dapet gak apa-apa skypean oh saya kayak gitu skypean oke keren juga keren juga eh by the way skypean not bad juga sih kalau gue liat dari buffnya temen-temen ya gak jelek juga loh dia bisa bisa ngeglade dari dari atas lalu dia 25 25 stamina 25 health sama increase agility bagus juga sih sebenernya sih tapi enggak lah enggak lah ya gue ngencer oni oni aku mau oni ibu wah human lagi anjir no skypean wah kita gak kita bisa langsung liat cuy kita bisa langsung liat kita dapat apa anjir human mulu gue cuy aduh skypean lagi cuy wah kan susah kan dapetin dapetin ming susah temen-temen ya duh gue sangat sangat salah nih anjir aduh udah 323 cuy gak dapet cuy wah human mulu anjir wih ming 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 wih mingnya tapi sekarang yang ada ginian ya apa sih bukan bukan ekor monyet lagi tapi jadi kelinci cuy oke aduh gacha gak ya oni gak mau gue mau oni aku mau oni ibu dapet ki dapet ke dapet ke gak boleh gak boleh gak boleh nih temen-temen gak boleh gak boleh berharap justru kalau berharap gak dapet cuy oke tinggal 6 spin lagi temen-temen ya aduh gak dapet sih kayaknya si oni ini langka banget pak oni pak langka banget gila kalau kalian dapet oni kalian hoki banget sih ini gue gak dapet sih gue kayak human dah gak apa-apalah human bisa evolve jadi saibok kalau ntar beneran dapet human ya tinggal 2 lagi oke fishman fishman gue gak begitu suka fishman ya skypeian gue jadinya yaudahlah sedih banget sih ah beli dah beli 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 15 spin berapa murah gak kalau murah gue beli aja lah anji malco malco tidak mahal gak jadi yaudahlah yaudah 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 oke sekarang kita akan coba ice-ice temen-temen ya let's go oke temen-temen jadi ya dapetnya skypeian gak apa-apa bersyukur aja ya bersyukur aja coy oke sekarang kita akan langsung aja mencoba ice-ice temen-temen ya by the way sebentar gue pengen liat ini kutlas charlie kayak gimana ya gila ini gokil banget sih ini ini langka banget anjir sumpah gue dapetnya lebih lama bahkan lebih susah dapet ini daripada dapet topinya bagi ya padahal topinya bagi tuh mythical loh sama-sama mythical sih kalau kalian perhatiin disini ya ini topinya bagi mythical kutlas charlie juga eh gak kutlas charlie collectible bahkan bukan mythical ya oke berarti dia di atasnya mythical harusnya emang iya sih berarti dia emang lebih langka ya kayak gue dapetin buggy head itu langka banget anjir gak dapet-dapet sumpah so ya kita langsung aja kita coba ss nah ini dia temen-temen ice ice untuk status gue gue mentok sih kalian bisa liat tuh pixel fruit gue udah mentok 205 melee juga gue 205 karena emang bisa gue mentokin gitu kan gue gak main pedang sama sekali gue main melee aja karena ya gue pake ke black track temen-temen ya ini sakit juga nih black track nih liat nih boom gila 55 gokil gak nih buat lawan gorilla enak banget anjir gokil oh iya jangan lupa pake haki biar damagenya lebih mantap lagi temen-temen ya berapa gue emangnya kalo pake haki 21 anjir hmm hmm gila dan haki xp udah keliatan temen-temen ya ini game liat gak sih tampak bagus maka bisa liat disini nih ada kayak gini recommended quest ini kalian gak ada kan sekarang ada gitu kan kan kita bisa tau tuh ada nama ke zira ke npc mana kalian harus quest temen-temen ya sebelum kan gak ada kita bingung gitu kan kemana nih levelingnya cuman sekarang udah ada jadi lebih gampang ini kayaknya kalo gue klik dia langsung ngasih tau dimana deh iya gak sih oh enggak ya dia gak ngasih tau dimana ya oke oh di gimana nih gak dikasih tau anjir gak dikasih tau gak dikasih tau gue gak tau dimana co yaudahlah oke ya kita langsung aja coba SS yang skill pertama Isehawk ya ini projectile temen-temen ya boom kayak gitu dan damage nya 36 itu udah mentok ya karena ya sekali lagi gue udah udah pake haki juga ini damage nya udah mentok nih gue pake lagi dah hakinya di kaki mulu karena gue black-lack kali ya ya karena gue black-lack hakinya di kaki mulu yaudahlah ya kemarin kayaknya gue sampe 30 dah ya kemarin M1 gue kayaknya sampe 30 terus kan cuma sampe 21 sih anjir yaudahlah tetap sakit sih oke Isehawk by the way kalau Isehawk itu kalian di darat gini dia kayak ngebikin jalur gitu cuy tuh ya eh mana ya kok kemarin ngebikin jalur kita coba yang agak jauhan deh oh sekarang lebih keliatan ya kemarin gak keliatan cuy kemarin tuh kayak cooldownnya tuh susah banget diliat gitu cuy tapi sekarang udah lebih keliatan ya nice di update terus gila gue suka sih game kayak gini kita coba oke tidak ada kemarin ada kemarin tuh dia kayak ngebikin ngebikin ada ada jalur es gitu cuy sekarang udah gak ada oke ya yaudahlah oke kalau gak ada gak apa yaudah skill kedua Ice Spears hmm kayak gitu doang simple spear kayak keluar spear dari bawah tanah gitu dan cooldownnya lama ya udah lama karena itu enak banget kalian bisa pake dari manapun gitu kalian dari sini kalian mau Ice Spear ke situ bisa nih kita coba oke kita coba ke bagian sini nih ya nih gue tutup dulu kita kesana Ice Spear nah bisa itu dia enak ya temen-temen ya tuh jarak jauh semua gila gokil gak sih skillnya tuh project kill gitu cuy enak banget anjir lalu Ice Tom nah Ice Tom ini kalian mesti agak dari jarak jauh ya kayak gitu eh kok Ice Tom Ice Hammer dulu tapi sama aja sih ya Ice Tom kayak gitu Ice Hammer juga mirip-mirip kayak gitu ya kalau Ice Tom itu kalian usahain jaraknya mungkin segini lah atau mungkin ya kalau mau lebih deket aja gak apa-apa sih tapi dia akan mental jauh banget gitu cuy kalau gue deket nih ya dia pasti mentalnya jauh nih Ice Tom tuh mentalnya jauh banget kita langsung ke skill selanjutnya Ice Hammer boom gak nyampe anjir kejauhan ini malah ini malah kejauhan ya kalau Ice Tom tadi kalian dari sini pun kena nih lihat ya nih tuh kena gitu kan kalau Ice Hammer dia agak deket gitu jaraknya ya yaudahlah tapi tapi ini bagus banget buat combo pak kalau kalian lagi PvP sama orang gitu kan kalian M1 nih M1 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 Spear Ice Hawk gitu kalian abis itu langsung storm ngejauhin abis kalian ngejauhin dia besok kalian langsung Ice Hammer ini bagus banget ya Ice Hammer boom tuh liat wokil gak Ice Hammer nih kayak kayak di Fairytale anjir iya sih kayak di Fairytale gitu kalau gue liat liat ya Ice Pierce Ice Hawk Ice Tom meninggal gila enak banget 3 skill aja itu orang pasti udah hampir mau sekarang sih harusnya ya oke kita ke skill selanjutnya Frozen Time nah ini ini adalah skill yang lo main GG menurut gue kita coba oke jadi kita pukul kayak gini kita kumpulin aja cuy mereka cuy ini gue jadi inget waktu farming collectible kemarin anjir kayak begini nih farming collectible nih cuman enaknya karena gue logia gue gak bisa dipukul cuy enaknya gitu sih oke Frozen Time hei benet gak sih hei kayak Ice Edge gitu lah ya tapi ya ya gak sebagus Ice Edge yang biasa aja sih kayak GPO gitu kan Ice Edge-nya gede banget gitu kan ini gak terlalu gede tapi dia ngebekuin musuh cuy jadi ini salah satu skill SS yang ngebekuin musuh yang dari tadi gak ada ya yang Ice Spear itu gak ngebekuin Ice Hawk gak ngebekuin Ice Hammer itu tidak ngebekuin Ice Storm juga tidak ngebekuin cuman Frozen Time yang ngebekuin cuy sama eh Ultimate Storm gak ngebekuin gak ya gue gak tau deh kita coba aja oke kita coba Ultimate Storm dulu deh kita coba let us let us try cuy ini mana NPC-nya gak ada imagine lama banget oh iya gue bisa pindah sini oke let's go kita coba Ultimate Storm temen-temen ya ini harusnya udah terakhir nih Ultimate Storm wajah ini baru gede gila wah itu baru gila nih ini baru gokil guys cuman dia gak ngebekuin ya iya dia gak ngebekuin atau dia ngebekuin gue gak ngeliat tapi yang pasti gak terlalu gak ngebekuin kayaknya si Ultimate Storm berarti yang ngebekuin cuman Frozen Time doang anjir jaraknya liat tuh jaraknya sekitar segini ya kalau yang di luar-luar ya iya gak kena udah emang jaraknya gak jauh-jauh banget sih makanya beda banget sama kayak di GPO gitu kan kalau di GPO kan sekali kalian Ice Edge itu areanya kan luas banget ya dan itu ngebekuin kan nah kalau ini gak so ya ini menurut gue bagus sih Devil Brutnya lumayan bagus sih sama satu skill lagi nih Ice Ice ya cuman buat lari doang temen-temen ya ini berguna juga sih kalau kalian gak suka naik kapal nah kalian pake ini cepet banget pak ini lebih cepet kalau di air kita coba ya oke kita coba entah kenapa gue gak ngerti juga dia kayak jauh lebih cepet di air gitu cuy jadi kayak pengganti kapal lah tuh kalau di air tuh jadi kayak cepet banget gitu anjir jadi kayaknya developer tau ah gue tau lu pasti males naik kapal kan nah pokoknya gue kasih inian gila gokil gak sih oke kita coba ultimate storm lagi kita lihat apakah ini gak bekuin oh gak bekuin oke gak bekuin ultimate storm ternyata mana dia tadi kita baru saja liat ya dia sempet beku sebentar ya abis itu dia mental oke dan air sempet luas gokil ya emang nih coba area seluas ini bisa gak frozen time kena ya damn enak sih nih frozen time kalian bisa combo banget nih kalian bisa combo musuh kalian anjir ini kayaknya di pvp di pvp op banget sih di pvp nih SS pasti op banget anjir tapi tinggal ngedeketin musuh kalian frozen time combo mati anjir langsung gokil so ya ini kayak gini aja hmm gue storm aduh hmm bener-bener ya kalau terlalu deket gak kena gitu ya so ya itu dia untuk ice ice temen-temen ya gue rekomen sih kalau misalkan kalian mau pvp ya karena kalian kalau misalkan kalian pvp bukan disini pvp ya ya ada tempatnya sendiri kayak ranked 1v1 gitu itu kalau kalian masuk leaderboard kalian akan dapet yang namanya Yoru tapi ya ya sekali lagi harus masuk leaderboard anjir itu susah banget sih susah banget tapi kalau misalkan kalian bisa oh dapet Yoru pak itu collectible juga setau gue sih collectible ya atau mungkin mythical juga gue tau gue yang pasti langka banget langkanya banget temen-temen ya karena emang cuma unit dari leaderboard doang eh unit lagi item dari leaderboard kok ingatnya kayak STD ya unit ya yaudahlah ya oke itu aja temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang menonton dan sampai akhir like jika gak suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika mau dan kalau tidak apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao sub indo by broth3rmax